Intro Sepanjang Oktober, DPP LDI mengadakan penjajakan kerjasama strategis dengan menggandang TNI Angkatan Darat. Kerjasama meliputi bela negara, ketahanan pangan, dan mengatasi persoalan air bersih di wilayah Indonesia yang kesulitan air. Kegiatan DPP LDI pada bulan Oktober dimulai dengan kehadiran Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Persinas Asad. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Kriswanto menandatangani notak kesepahaman kerjasama dengan perguruan silat tersebut untuk peminaan mental spiritual para atlet. Harapannya, PP Persinas Asad memiliki atlet berakhlakul karimah. Hal tersebut diapresiasi Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau Ipsi, Benny G. Sumargono. Menurutnya, pendekar harus memiliki religi yang kuat dan berakhlak mulia, agar tidak menjadi pendekar abal-abal ataupun preman. Kegiatan DPP LDI dilanjutkan dengan menemui asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Majen TNI Karmin Soeharna. Dalam silaturahim tersebut, terjalin kerjasama antara DPP LDI dan Aster Kasat untuk ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat menurut Majen TNI Karmin Soeharna, pihaknya mengelola 7.000 hektare ladang jagung dan 10.000 hektare sawah. Ia akan meminta kerjasama dengan LDI di setiap tingkatan, dari Kodam hingga Babinsa. Selang tiga hari kemudian, DPP LDI sedaturahim ke Panglima Kostrat Letian TNI Maruli Siman Juntak. Dalam kesempatan tersebut, DPP LDI memaparkan 8 program kerja LDI untuk bangsa. Panglima Kostrat mengapresiasi program lingkungan yang dijalankan oleh LDI. Ia mengajak LDI mengatasi persoalan air di berbagai wilayah Indonesia. Letian Maruli sejak berdinas, selalu memperhatikan persoalan air bersih dan irigasi. Untuk itu, ia mengapresiasi perhatian LDI terkait masalah lingkungan. Beralih ke Bekasi, Jawa Barat Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menghadiri Festival Sepak Bola Forski Piala Menpora Cup yang pertama. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Kriswanto mengapresiasi Forski yang turut membantu membangun karakter generasi muda. Menurut Kiai Haji Kriswanto, generasi muda harus memiliki sikap sportif, tidak jumawa saat menang dan tidak boleh dendam saat kalah. Sikap tersebut merupakan bentuk sportifitas yang menjadi bagian dari program insan profesional religius. Kita ke Jawa Timur. Dua pondok pesantren utama yang bekerjasama dengan DPP LDI menggelar upacara Hari Santri 2022. Di pondok pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Habib Ubaidilah Al-Hasani bertindak sebagai pemina upacara. Ia memecahkan sambutan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas agar para santri juga andil dalam menyelesaikan masalah bangsa dan berkontribusi positif. Sementara di pondok pesantren Wali Barokah Kediri, bertindak sebagai pemina upacara Kiai Haji Agus DS. Dalam kesempatan tersebut, pondok pesantren Wali Barokah mengapresiasi dan memberi penghargaan para santri yang berprestasi. Masih di kota Kediri, pondok pesantren Wali Barokah mengadakan kuliah umum wawasan kebangsaan dengan mengundang Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia, Lanyalah Mahmud Mataliti. Dalam kesempatan itu, Danyalah menegaskan, negara harus tetap berpegang pada semangat Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Meninggalkan Ketuhanan menurutnya hanya menciptakan masyarakat yang liberal dan individualistik yang bergeser dari cita-cita pendirian negara Indonesia. Kita kembali ke Jakarta. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM DPP LDI menggelar acara workshop pembentukan Horkom UB dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum DPP LDI, Dodi Taufik Wijaya menegaskan, Horkom UB telah melalui proses panjang. Untuk itu, Horkom UB dibentuk untuk meningkatkan performa usaha bersama, sekaligus meningkatkan pertumbuhannya di setiap provinsi. Beralih ke Manadul, Sulawesi Utara Ketua Umum DPP LDI, Kihaji Kriswanto Santoso, menghadiri Musawarah Wilayah atau Muswil 9 LDI Sulawesi Utara. Muswil tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Praseno Hadi, mewakili Gubernur Oli Dodo Kambai. Menurut Praseno, Gubernur Sulawesi Utara mengapresiasi LDI dalam membangun SDM Sulawesi Utara menjadi insan profesional religius. Dalam kesempatan tersebut, DPP LDI melantik Jafar Wongo sebagai Ketua DPP didampingi Sunarwan sebagai Sekretaris. Sebelumnya, Kihaji Kriswanto menghadiri konferensi pers untuk memamparkan program kerja LDI. Selain itu, DPP LDI Sulawesi Utara juga menggelar forum diskusi terpumpun mengenai ekonomi syariah. Acara DPP LDI ditutup dengan silaturahim Ketua DPP LDI, Profesor Sudar Sono, beserta pengurus DPP LDI, Kegementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dalam kesempatan itu, ia menemui Sekretaris Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Perundak Kelautan dan Perikanan Mahmud Suteja. Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah program pencegahan stunting yang dilakukan oleh DPP LDI dengan meningkatkan konsumsi ikan. Mahmud Suteja menyambut baik inisiatif DPP LDI dan mengajak untuk mengkampanyakan gerakan masyarakatan makan ikan atau gemarikan. Agar konsumsi ikan meningkat dan merata secara nasional, dengan demikian, stunting dapat dicegah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.